Oke guys, balik lagi bersama gue di channel Kreatif Akademi Indonesia. Suara gue udah hampir habis nih guys. Nah, di episode kedua kali ini, kita akan menambahkan logic dari aplikasi yang akan kita buat, yaitu Vidwitten Apps ini guys. Jadi di video pertama, kita udah berhasil membuat tampilannya tuh. Kita udah berhasil nge-slicing design yang udah kita buat di sini ke dalam coding. Atau istilahnya ke dalam baris-baris kode Bootstrap 5, HTML, dan juga CSS. Nah, di video kali ini, kita akan tambahkan logic tuh guys. Karena kalau kita tahu di aplikasi Vidwitten Apps ini, itu nanti fungsinya untuk merekap data uang masuk kita sama data uang pengeluaran kita. Nah, itu sih fungsi utamanya. Oke, jadi langsung saja guys, gak usah banyak bicara lagi. Mari kita langsung saja menambahkan logic pada aplikasi ReactJS kita. Vidwitten Apps ini. Oke, let's go! Jadi, yang pertama, ini di video sebelumnya kita sempat kasih komentar di Constructor ya. Di sini kita buka lagi untuk Constructor-nya karena kita akan mulai pakai Constructor-nya. Oke, jadi yang pertama apa yang akan kita buat adalah membuat dulu yang namanya State. Kalian tahu State itu apa? Silahkan, kalian yang belum tahu State, kunjungi aja channel Creative Academy di playlist tadi with me. Gue udah pernah bahas mengenai State ini. Oke, jadi untuk membuat State di Class Component, caranya teman-teman tinggal ketik di State. State, kayak gini. Terus, apa ya? Kita isi dengan Object. Karena kita tahu State itu sebenarnya adalah Object ya. Nah, jadi yang pertama State yang akan kita buat adalah uang sisa. Nah, jadi teman-teman bisa ketik seperti ini. Uang sisa. Ini sebenarnya nama State-nya bebas. Kalian mau apapun asal ngerti aja programmer-nya ya. Oke, uang sisa yang pertama 0. Nah, terus apa lagi guys? Yang selanjutnya adalah persentase uang sisa. Jadi teman-teman boleh ketik aja persentase uang gitu ya. Ini kita ubah aja jadi sisa uang gitu. Begini. Persentase uang awalnya adalah 0 deh. 0, biarin aja 0. Terus, apalagi? Pemasukan. Pemasukan uang. Kita kasih nilai awalnya itu 0. Jadi, awalnya kita belum punya pemasukan apapun. Atau setelahnya bokeh 0. 0 guys. RP 0. Udah tukang es lagi. Oke, selanjutnya kita masukin pemasukan. Yang kedua ada pengeluaran uang. Kayak gini. Sip. Kita kasih 0. Awalnya kan kita belum jajan apapun kan. Nah, terus ada transaksi in lah ya. Kita kasih namanya. Transaksi in awalnya 0 juga. Terus ada transaksi out. Transaksi out kita kasih 0 juga. Terus kita butuh apalagi? Ini nih, summary-nya ya. Ringkasannya. Jadi, kita kasih summary summary in. Jadi, rangkuman transaksi pengeluaran gitu ya. Summary aja deh. Kita kasih array kosong. Dimana nanti datanya itu akan berupa objek ya. Kayak gini. Jadi, misalkan di dalamnya nanti kita punya ada deskripsi. Deskripsi. Tipo lagi. Kayak gini guys. Deskripsi itu yang mana? Yang ini guys. Jadi, nanti dia akan menyimpan data-data ini. Misalkan ini sebagai data dummy aja deh ya. Menerima gaji gitu. Gini. Terus kita kasih koma. Terus kita punya tanggal ya. Tanggal. Misalkan yang tanggal kosongin dulu deh ya. Jangan dulu diisi. Atau untuk sementara ini karena dummy doang. Kita kasih Juli deh. Juli 2022. Kayak gini. Terus kita punya apalagi tuh? Uangnya ya. Atau kita kasih transaksi deh. Transaksi. Nominal deh. Nominal. Biar lebih masuk akal. Nominal. 1 juta. Ingat. Ini karena dia number. Kita nggak bisa pakai titik. Oke. 1 juta. Nolnya udah pas ya. Sip ya. Aman. Selanjutnya apa lagi? Kategori. Kategorinya itu apa? Ada in. Ada out. Kalau in nanti warnanya ungu. Kalau out nanti warnanya merah. Atau setelahnya kalau in dia menambah pemasukan. Kalau out dia mengurangi pemasukan. Gitu guys. Oke. Jadi misalkan kalau yang ini dia in. Jadi nanti ada lagi dia out. Jadi misalkan ada 2 data dulu deh ya. Ini sebagai dummy. Tapi nanti kita akan tambahkannya lewat tombol yang ini. Oke. Di sini kita punya makan nasi padang. Misalkan ya guys. Padang. Gini. Makan nasi padang berapa tuh biasanya. 20 ribu paling ya. Kita kasih 20 ribu. Misalkan. Tanggal 2 Juli kita makan nasi padang. Berarti kategorinya adalah out. Atau istilahnya. Pengeluaran. Ini titlenya belum kita ubah. Nanti kita ubah deh. Oke. Sip. Aman ya. Nah terus untuk menampilkan state tuh kayak gimana di React.js. Nah untuk menampilkan state. Itu easy peasy aja. Ini kita tambahkan dulu disini deh. Nah kayak gini. Kita pake kurung-kurawal kayak gini. Untuk menambahkan variable. Terus kita tinggal tulis aja. Oops. This. State. Titik. Nama state-nya apa. Nah kita tau disini untuk menampilkan sisanya. Nah sedangkan sisa uang yang kita punya adalah 0. Jadi kita tulis aja yang ini. Sisa uang. Temen-temen boleh copy. Paste disini. Atau tulis manual juga boleh. Situ bebas. Lihat nih. Kalau kita save. Lihat. RP 0. 0 itu dapat dari mana? Dari atas sini. Jadi kalau misalkan yang atasnya kita ubah jadi 100. Disininya juga nih. Lihat nih. Akan berubah juga. Gitu guys. Oke. Teman ya. Kita balikin lagi jadi 0. Terus. Pemasukannya. Kita ubah juga yang ini. Kita ubah. Kita tambahkan kurung kurawal. Kita kasih this state. Titik. Apa tuh? Hmm. Pemasukan. Uang. Sip. Ini kita ubah juga yang bawah. This state. Titik. Pengeluaran uang. Ini ubah. Pemasukan jadi pengeluaran. Coba save dulu. Lihat. Ting. Aman ya. Terus. Yang bawah. Yang bawah. Yang ini yang menerima gaji. Yang menerima gaji mana? Hmm. Ini guys. Menerima gaji. Ini ya. Mana guys? Ini kan. Ini. Transaction. Nah. Karena disini kita punya array. Sedangkan array itu harus looping. Untuk bisa mengetahui nilai yang ada di dalamnya. Kita harus looping disini. Kita harus buat perulangan. Di bagian. Mana guys? Disini mungkin ya. Di kolomnya. Nah. Teman-teman boleh buat kurung kurawal. Kita panggil dulu nama state yang memiliki array-nya. Kita tahu this.state. Apa tuh tadi? Summary ya. Summary. Titik. Map. Ini cara untuk nge-looping isi nilai yang ada di dalam array. Nah. Disini dia menerima callback function. Nah. Jadi. Maksudnya callback function itu adalah. Suatu function. Yang menerima argumen function. Gitu lah. Nah. Jadi teman-teman boleh buat arrow function aja. Seperti ini. Terus kita return. Yang di return itu apa? Atau yang ingin diluping itu apa? Yang ingin diluping adalah. Sebaris ini kan ya guys ya. Jadi kita boleh cut aja segini. Kita boleh ctrl X. Kita paste disini. Bam. Terus. Kita rapihkan dulu. Tekan tab. Nanti dia jadi rapih. Teman-teman ini kalau kita coba shape dulu. Ini. Lihat. Kita coba shape. Dia jadi dua tuh. Tapi datanya sama. Kenapa sama? Karena kita belum ubah disini. Nah. Untuk mengubahnya yang pertama. Kita bisa tulis aja disini. Zoom. Zoom itu untuk merepresentasikan tiap-tiap data yang ada. Nah. Jadi nanti tiap-tiap datanya ini. Akan berbentuk variable zoom. Gitu guys. Itulah singkatnya ya. Oke. Zoom ini akan kita pakai disini. Ini kita scroll dulu. Oke. Yang akan kita ubah yang pertama. Deskripsinya. Kita tahu kita punya zoom.deskripsi. Deskripsi itu dari mana? Dari atas. Dari sini. Deskripsi. Oke. Terus. Apa lagi? Ada tanggal. Oh iya. Ini jangan lupa kita pakai kurung-kurawal ya. Karena untuk menampilkan variable. Kita butuh kurung-kurawal. Untuk menampilkan ekspresi lah. Kalau orang-orang programmer menyebutnya. Ini sama. Nanti kita pakai kurung-kurawal. Dapat zoom. Zoom itu kan dapat dari sini. Zoom itu untuk merepresentasikan tiap-tiap data yang ada di dalam array. Titik. Tanggal. Tanggal itu dari mana? Dari yang atas tadi guys. Yang. Ya yang atas lah. Supaya gue nggak perlu scroll-scroll lagi. Ini. Terus di sini ada nominalnya. Terus kita zoom. Titik. Apa? Hmm. 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 Apalagi tadi. Nominal. Kayak gini. Coba save. Kita coba lihat. Aman ya. Tapi dia terlalu berdempetan. Gimana kalau misalkan kita kasih margin di sini. Kita kasih MB deh. MB 2. Coba save dulu. Kalau misalkan kurang kita kasih MD 3. Kayak gini. Ting. Aman. Ini nilainya juga udah pada berubah. Aman ya. Nah tapi yang membedakan adalah di sini nih. Dia sama-sama berwarna ungu. Padahal kalau misalkan out. Dia itu harusnya warna merah. Nah jadi teman-teman boleh kayak gini nih. Kita pakai conditional rendering. Nah kan di sini kan. Nah ini kita tinggal buat kondisi di sini. Nah cara membuat kondisi ini cara kerennya guys. Ini adalah logikal. Apa sih nama tekniknya itu? Adalah logikal operator kalau nggak salah. Jadi pertama kita buat dulu kondisinya. Kondisinya apa? Jika sum. Titik. Status ya. Status. Itu sama dengan sama dengan in. Nah maka kita akan menambahkan. Op logikal itu. Paket tanah seru gitu. Lupa lagi gue. Harusnya pakai done sih. Logikal done-done kayak gini. Ini namanya tuh logikal. Nah jadi yang pertama kalau misalkan dia statusnya in. Kita akan kasih dia kelas yang namanya. Money. Apa tadi ya? Gue lupa lagi. Kenapa gue hapus. Oh ini. Harusnya text money. Nah di sini. Kita paste aja di sini. Tapi selain dari itu. Jadi kalau misalkan statusnya bukan in. Kita akan kasih kelas. Ini. Money out. Kayak gitu guys. Ini pakai huruf kecil aja. Oh iya. Kayaknya di sini kita harus pakai tanah tanya deh. Ups. Ini nih. Nah. Teman. Kalau done-done itu cuma punya satu kondisi. Kalau done-done itu harus punya satu kondisi. Sedangkan di sini kita punya dua kondisi. Yaitu in dan juga out. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Jadi kalau kita coba set dulu. Kenapa nggak jalan guys? Hmm. Kita scroll dulu ke atas. In. Kategorinya aman. Kategori. Hmm. Oh sorry. Bukan status. Tapi kategori harusnya. Begini. Sep. Nah. Aman ya guys. Aman-aman. Sip. Jadi ini yang pertama. Dia menerima gaji. Warnanya ungu. Karena dia menambah pemasukan. Terus di sini ada makan nasi padang. Karena dia mengurangi pemasukan. Dia jadi merah. Oh iya guys. Satu lagi. Ini harusnya dia juga warna merah juga ya. Sedangkan di sini kita belum punya. Nah. Kalau lihat di desain juga sama tuh. Si icon-nya itu dia tergantung dari. Itunya. Mana tadi icon. Nah ini. Nah. Harusnya kita buat satu lagi. Yaitu icon urapper red. Jadi. Teman-teman. Boleh buat aja kelas di sini. Kita cari icon urapper. Nah ini. Ini kita copy aja sama. Di bawah. Tapi yang membedakan ada. Background sama color-nya. Oke. Ini teman-teman. Boleh klik si icon yang merah ini. Ups. Icon yang merah. Nah ini warnanya kita copy. Kita paste di sini. Kita ubah ya. Kayak gini. Terus warna ininya juga kita ubah. Oke. Sip. Terus. Tinggal. Kita kasih kondisi lagi di sini. Nah. Kayak tadi kondisinya sama. Kita pake kurung-kurawal. Kita buat kondisinya apa. Jadi. This.state.kategori. Kita cek. Apakah kategorinya itu adalah in atau bukan gitu ya. Nah. Yang pertama. Kalau misalkan dia in. Kita akan kasih kelas yang namanya. Apa tadi? Lupa lagi. Icon.prepper. Strip.in gitu ya. Nah. Kalau misalkan kategorinya itu bukan in. Dalam artian dia itu adalah out gitu ya. Kita akan ubah lagi. Kelasnya. Bukan icon. Wrapper.in. Tapi. Wrapper. Icon. Out. Kayak gini. Icon.wrapper.out. Ini tadi. Itu bukan. Oh iya. Ini belum kita ubah tuh namanya. Yang pertama itu ada icon.wrapper.in. Yang kedua ada icon.wrapper.out. Coba. Sip. Kita coba lihat. Oh kenapa dua-duanya jadi gitu ya. Coba balik lagi. Hmm. In.out. Kenapa guys. This. State. Kita lihat dulu. Oh. Bukan statenya ya. Tapi si zoomnya. Sorry. Sorry. Karena kan kalau state itu dia keseluruhan. Nah. Artinya zoom.kategori. Nah. Sekarang baru aman tuh. Tinggal kita satu kondisi lagi. Untuk. Apanya. Si iconnya ya. Nah. Yang ini. Iconnya juga sama. Kita kasih dulu kondisi. Karena kalau kita lihat di design. Lihat dia. Gambarnya itu adalah. Gambar. Tas guys. Jadi kita cari dulu tasnya. Oke. Kita cari dulu. Yang namanya bag. Bag. Koneksinya mulai lemot. Kita cari bag. Enter. Ada bag min. Kita cari. Nah yang ini. Ini kita klik. Kita scroll. Kita copy icon fontnya. Terus kita. Buat kondisi. Lihat nih. Yang ngebedain adalah. Kelas yang kedua. Yang ini ya. Jadi. Temen-temen bisa buat kayak gini. Buat kondisi lagi aja di sini. Seperti biasa. Jadi. Yang pertama. Zoom. Titik kategori. Jadi. Ini adalah kondisinya apa. Jadi. Kalau misalkan dia in. Tolong. Berikan dia kelas. Bi. Bi apa tuh? Tadi lupa lagi. Yang pertama. Sorry guys. Ini kita copy dulu. Tapi kita control Z dulu. Bi wallet 2. Bi wallet 2. Ingat-ingat tuh. Ingat-ingat guys. Jangan lupa. Bi wallet. Bi. Strip wallet. 2. Gitu ya. Kalau gak salah. Sip. Kalau misalkan dia statusnya bukan in. Atau selain dari in. Kita akan tambahkan kelas yang ini. Jadi kita boleh copy aja di sini. Bi paste di sini. Coba set dulu deh. Kita coba lihat. Tring. Nice. Aman guys. Jadi yang pertama ini. Kalau misalkan dia in. Dia. Dompet. Terus kalau misalkan dia out. Dia. Gambar. Tas belanja minus. Oke. Sip. Segitu dulu untuk video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke. Oke. Oke.